Orang tidak tahu itu lebih mengerikan dibandingkan orang yang tidak suka. Sebetulnya COVID-19 ini bukanlah penyakit kotor. Sekarang saya balik, kalau misalnya bapak ibu yang terkenal, bagaimana perasaan? Pertama, memang saya sempat kaget ya. Karena kebetulan warga kami ini adalah seorang dokter juga yang baru pulang dari Australia. Kemudian dia atas inisiatif sendiri, dia melakukan tes PCR di TKR SUA. Dia pulang tanggal 16 malam, 16 Maret malam, kemudian 17 pagi. Sebelum dia masuk, dia tes dulu. Masalahnya hasilnya itu baru bisa diketahui tanggal 22 Maret. Langkah saya yang pertama adalah menanyakan kondisinya. Karena saya sebagai dokter, saya juga ingin tahu pasien ini atau orang yang dikatakan positif ini, itu apakah dia kondisinya sedang sakit atau tidak. Itu saya harus tahu dulu. Karena dari situ saya baru melangkah nanti apa yang perlu dilakukan. Langkah 22 sekitar jam 11 itu, pagi, itu saya dikabari, kemudian positif. Berarti langkah saya harus segera memberitahukan pada satu keluarga ini agar melakukan isolasi mandi. Yang terjadi memang warga kami di sini itu sempat ada yang prihatin, ada yang langsung frontal. Sebaiknya pasien ini segera ke rumah sakit. Karena pemahamannya begitu. Kalau ke rumah sakit, nanti di rumah sakit akan dikembalikan. Karena ini adalah pasien tanpa kejara. Terus ada lagi berdubi-dubi juga. Saya, istri saya juga menerima WA dan banyak hal yang termasuk tekanan-tekanan seperti apa enggak sebaiknya dipindahkan dari kompleks ini. Apa enggak sebaiknya dibuka saja siapa. Ada beberapa orang saya menekankan bahwa sebetulnya COVID-19 ini bukanlah penyakit kotor. Jadi ini adalah wabah pandemi. Pandemi itu otomatis semua orang bisa kenal. Sekarang saya balik. Kalau misalnya bapak ibu yang terkenal. Bagaimana perasaannya? Jadi saya tertutup sisi kemanusiaannya. Akhirnya mereka sadar bahwa, oh iya, itu warga kita, teman kita. Kalau misalnya yang terkena bapak ibu, saya juga bersikap yang sama. Saya lindungi. Enggak terus kita kucilkan. Dan saya berbicara dengan para ketua RT. Dan mereka semua sepakat. Akhirnya kita lakukan. Sehingga kebelaknya bisa kita redam. Resakan-resakan itu langsung hilang. Enggak ada masalah. Terus apa langkahnya? Ya. Nanti saya minta bantuan para Pemkot untuk melakukan penyemprotan. Hasilnya itu beberapa kali kita lakukan penyemprotan secara simultan ya. Sampai akhirnya kemarin tanggal 31 dilakukan pengetesan dan hasilnya, kalau nggak salah tanggal 2 ya hasilnya itu, sudah negatif. Jadi pada waktu itu ya, kita berikan informasi bahwa COVID-19 itu memang menakutkan, karena penyebarannya yang terlalu ekstrim ya. Tapi kalau misalnya kita tenang, kita pahami bahwa sebetulnya cara menangannya itu juga harus dengan sikap yang tenang, kemudian juga kita nggak boleh panik. Karena panik ini akan menurunkan imunitas kita. Jadi semakin kita tenang, imunitas nanti akan merambat naik dan akan mengatasi kuman tersebut. Karena kuman nggak ada obatnya. Pokoknya amankan keluarga, pakai masker, cuci tangan dengan baik, bersihkan rumah, hidup yang hidup yang higienis.